Bupati Karna Suswandi bersama Sekretaris Daerah sidak ke pihak jasa pelayaran pelabuhan jangkar Situbondo. Sidak sebagai bentuk respon Bupati Situbondo menindaklanjuti harga e-tiketing tertera di aplikasi online yang tak sesuai dengan pembayaran oleh calon penumpang kapal feri. Dari laporan Bupati yang akrab dipanggil Bung Karna ini, harga tiket kapal feri melalui sistem online sebesar Rp52.000. Namun kenyataan di lapangan, tiap penumpang terpaksa membayar senilai Rp63.000 dan terjadi selisih Rp11.000. Atas temuan ini, Bupati Bung Karna meminta Dinas Perhubungan bersama ASDP Cabang Ketapang memperbaiki tata kelola pembelian tiket melalui sistem online. Kedepan, e-tiketing ini akan dijual langsung oleh ASDP dan Dishuk dalam rangka membantu para pengguna jasa yang masih belum bisa melakukan e-tiketing, sekaligus ngajari mereka untuk bisa melakukan e-tiketing secara mandiri. Bupati Karna Suswandi memanti-wanti kepada Oknum di Pelabuhan Jangkar. Jika tetap menjual tiket lebih tinggi dari harga yang tertera di aplikasi, maka akan dilaporkan ke kepolisian. Andin Nurholis, CTV